Mari kita bersatu ke hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkataan Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus kami bisa berlaku mendengarkan segala dari firman Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang memberikan kepada kepandian di dalam memahami firman kami. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan ke dalam tangan penghasilan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan Yesus, kami berdoa kepada syukur. Amin. Injil Alkitab yang sampai pada kita hari ini, diambil dari kitab perjanjian lama, yaitu kitab jenuhnya 1 ayat 5-8. Firman Tuhan berbunyi, sebelum aku membentuk Tuhan dalam rakyat tubuhmu, aku telah menemukan Tuhan. Dan sebelum Tuhan keluar dari kandungan, aku telah menemukan Tuhan. Aku telah menemukan Tuhan bagi nabi, bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun kau berutus, haruslah kau bagi, dan apapun yang aku perintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada diri dekat, sebab aku menyertai ikau untuk melepaskan ikau demi kiamatku diri dekat. Shalom saudara-saudari, saudara-saudariku yang berkasih dalam nama Tuhan Yesus. Taukah kalian semua, bahwa kita dengan kemuruhan mempunyai hubungan yang sangat menghitungkan. Terutama, dalam proses pernafasan. Kita membutuhkan tumbuhan karena tumbuhan menghasilkan sidang. Tumbuhan membutuhkan kita karena kita menghasilkan karbondensida. Yang artinya, hidup kita diciptakan oleh Tuhan, memiliki tujuan yang mulia, yaitu menjadi berkat. Seperti bacaan kita, yang sampai pada kita hari ini, yang diambil dari kitab Yerimiyah, yang menceritakan bahwa Yerimiyah yang masih muda, dia diutus oleh Tuhan. Untuk menjadi seorang nabi di tengah-tengah penyusah Yerimiyah. Meskipun Yerimiyah pun percaya bahwa dia bisa menjadi seorang pemimpin di tengah bangsa, yaitu bangsa Yerimiyah. Tetapi, Tuhan berkerman kepadanya, akan kuberikan seluruh perkataanku kepadamu, sehingga aku akan memerlengkapi di dunia. Maka dari teman-teman, Tuhan Yesus menyampaikan seluruh perkataannya kepada Yerimiyah, sehingga Yerimiyah bisa menjadi seorang nabi, menjadi seorang pemuda yang penuh berkat, yang memberi berkat kepada banyak orang. Saudara-saudaraku yang berkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita pun bisa sama seperti Yerimiyah. Yang masa mudanya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan telah mengutus kita dari sejak ke-kauju, dari kita masih di dalam nama Tuhan, Tuhan telah mengutus kita. Tuhan telah mempersiapkan diri kita, ketika kita lahir ke dunia, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Sama seperti hubungannya seperti di hari tadi, Tuhan ingin hidup kita berguna bagi sesuatu kita. Tuhan tidak ingin cipta, Tuhan tidak ingin ciptaannya diperlakukan, diperlakukan lebih saja. Tapi Tuhan ingin memperlakukan ciptaannya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sekarang ini. Kita juga bisa berguna, menjadi berkat di situasi pandemi COVID-19 yang mempunyai dunia saat ini. Kita patuh terhadap protokol kesehatan, terhadap peraturan yang sudah diberikan, protokol kesehatan, kita patuhi, kita laksanakan, kita kerjakan. Agar kita bisa memutuskan penyebaran virus koronomi. Kita juga bisa menjadi berkat bagi di tempat-tempat keluarga kita. Misalnya kita melayani keluarga kita, melayani anggota keluarga kita misalnya. Kita melindungi keluarga kita, kita berdoa terhadap keluarga kita. Kita juga bisa menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat. Dengan cara kita memperdulikan tetangga kita di sekeliling kita. Ketika tetangga kita memerlukan bantuan kita, kita berikan bantuan kita. Ketika tetangga kita dalam kesusahan, kita berikan bantuan kepada tetangga kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jangan pernah takut ketika kita dipanggil untuk menjadi berkat. Dan jangan pernah takut ketika kita dipanggil Tuhan, dipanggil Tuhan untuk memperluyakan diri. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Karena kita telah Tuhan sempurnakan. Kita juga harus memuji dan memperluyakan diri. Karena Tuhan akan selalu setia, menemani kita, menuntun langkah kita. Di dalam kita dipanggil oleh Tuhan, Tuhan pasti setia kepada kita. Tuhan menemani kita, Tuhan tidak akan membiarkan kita begitu saja. Sama seperti dirinya tadi, dia dipanggil Tuhan, diutus Tuhan, diperlengkapi Tuhan, sehingga bisa menjadi dirinya yang luar biasa. Nah dirinya dirinya diutus, sangat luar biasa. Menjadi berkat bagi banyak orang lain, terkhususnya bagi bangsa, dia tidak. Mari saudara-saudaraku yang berkasih, kita berikan ke masa muda kita, kita berikan kesempatan kita bagi banyak orang lain. Kita mampu, di masa muda kita, kita mampu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Kalau Tuhan yang memutus, Tuhan pasti urus. Karena hidup kita dilahirkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan Tuhan pada hari ini. Kami telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau seperti dirinya Tuhan. Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memutus, Tuhan yang memperlengkapi. Agar menjadi berkat bagi banyak orang lain. Putuskan untuk memasang muda kami Tuhan. Agar kami dapat memperlengkapi oleh Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam doa Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin.